Sementara itu, Tim Nasional Indonesia berkesempatan untuk melakukan pertandingan persahabatan dengan Tim Nasional Islandia, yakni salah satu negara yang lolos ke Piala Dunia 2018 di Rusia. Tim Nasional Islandia direncanakan melakukan dua kali pertandingan persahabatan melawan Tim Indonesia Selection dan Tim Nas U23 pada 11 dan 14 Januari tahun depan. Kepastian ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor PSSI di kawasan kuningan Jakarta Selatan. Kedatangan Tim Islandia ke Indonesia merupakan bagian dari persiapan menuju putaran final Piala Dunia 2018. Selain itu, PSSI akan memanfaatkan kehadiran Tim berperingkat ke 18 dunia tersebut dengan mengadakan kegiatan klinik pelatihan. Islandia juga akan membawa salah satu pemain legendanya, Edurgood Johnson, yang pernah bermain ke Klub Chelsea dan juga Barcelona. Pada 11 Januari, Tim Islandia dijanwalkan menghadapi Tim Indonesia Selection yang pemainnya dipilih berdasarkan jajak pendapat masyarakat. Adapun pada 14 Januari, Islandia akan menghadapi Tim Nas Indonesia U23 yang dipersiapkan tampil di Asian Games 2018. Di awal memang kita kebingin bikin dua match, tidak hanya satu match. Ketinggalan itu tadi, karena kita juga pengen ada sesi-sesi di mana yang tadi saya bilang ada youth kliniknya, ada coaching workshopnya di selah-selah hari tersebut. Dan dua match buat kita, artinya exposure-nya juga bisa lebih banyak, bukan hanya ketika mas. Nah, untuk Tim Islandia betul, saya juga suka tanya gitu mas ke dia, tapi di kontrak itu ada. Jadi pemainnya memang akan full team, tapi kecuali pemain yang akan main di Liga Inggris. Terima kasih. Terima kasih.